Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur keadirat Allah Tuhan Yang Maesha atas berkaanugerah yang selalu kita terima. SMK Negeri 1 Bukateja didirikan pada tahun 2007. Memiliki lima kompetensi keahlian, salah satunya adalah TKRO. Jumlah siswa keseluruhan 1.861 dan 485 diantaranya adalah siswa TKRO. Serta memiliki 50 rombel dengan 14 rombel diantaranya adalah rombel untuk TKRO. SMA kami memiliki luas lahan 24.753 m persegi dengan jumlah pendidik 102 guru dan tenaga non-kependidikan 24 karyawan. Kami mengusulkan kompetensi keahlian teknik dan kendaraan ringan otomotif untuk seleksi program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Kompetensi keahlian TKRO memiliki visi menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, berkompetensi kualitas, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dengan dukungan misi menyiapkan tenaga terampil dan profesional. Kedua, melakukan kerjasama dengan IDUKA. Program unggulan yang direncanakan membuka kelas industri mekanik sporing balancing roda dan kelas industri padmen. Program tersebut dilatar belakangi masukkan dari IDUKA yang membutuhkan lulusan SMK yang kompeten dan siap langsung bekerja tanpa melalui training sebagai mekanik sporing balancing roda dan padmen. Sertifikasi kompetensi dilakukan melalui LSP Top Indonesia. Kita memiliki IDUKA antara lain NASMOKO, Purbalingga, dan Purwokerto, kemudian ada Toyota, Daihatsu, Suzuki, Hyundai, serta Nissan. Tamatan diuji sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesional yang selalunya siap bersaing di industri otomotif. Rencana aksi kami adalah sebagai berikut, semester 5 siswa menempuh kelas industri sporing balancing roda dan kelas industri padmen. Kemudian pada semester 6 siswa mengikuti sertifikasi kompetensi. Target jangka menengah kerja industri 2 rombel, 1 kelas sporing balancing roda dan 1 kelas padmen. Target keterserapan lulusan, 40 persen bekerja di dunia industri otomotif, 20 persen di industri lainnya, 20 persen melanjutkan studi, serta 15 persen berwirausaha. Demikian presentasi singkat program keunggulan yang kami usulkan kepada Kemendikbud Dirjen Vokasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.